Halo Youtube, selamat datang kembali bersama Sigi Tensten Nah, cekidot guys Di video kali ini kita akan sama-sama menginboxing sebuah helikopter kecil Yang pastinya bakalan seru banget dari brand Icin Ini adalah Icin S120 Cekidot bentuknya Dia keren ya, kayak helikopter militer gitu guys Widih, ini 15 menit terbang Udah bisa ada barometernya ya Jadi dia bisa ngatur ketinggiannya secara otomatis Udah kayak drone ini guys Satu kali tombol itu bisa take off dan mendarat Ada optical position-nya Wow 6 aksis gyro 2,4 GHz Wi-Fi teknologi Jadi pake remote Dapet baterainya Ini saya beli yang 3 Lalu menggunakan USB charger Buat ngecas-ngecasnya 4 channel RTF RTF itu ready to fly Jadi dia mudah diterbangkan Disini ada bacaannya Easy to fly Wow Kayak gini guys Kan bunsa guys Agak sedikit penyok-penyok ya Cuman gak masalah lah Buat kamu yang gak tau Ini tuh S120 tuh punya saudara Namanya adalah S110 guys Ini helikopter militer Ada kameranya disini ya Kalau yang ini gak pake kamera Nah yang ini 2 baling-baling Yang S110 Yang S120 ini adalah Pakainya 4 baling-baling Nah ini saya penasaran nih Belum pernah punya helikopter yang Memakai 4 baling-baling Sebelumnya kan kalau unboxing Selalu 2 baling-baling Kayak gini ya guys ya Ini makanya saya beli Penasaran gitu Pengen tau kayak gimana nanti terbangnya Yuk kita langsung unboxing sama-sama Maaf ini kardusnya agak sedikit rusak Karena dari paketnya Udah lumayan cukup Acak-kadut juga Nah Dalamnya ternyata kita mendapatkan User manual S120 nya Ini wajib kita baca-baca ya guys ya Biar tau fungsi-fungsinya Seperti apa Kayak gini Keren ini ada manualnya Nah Lalu mendapatkan remote nya Uh remote nya sama kayak Icin yang ini guys Yang saudaranya yang ini ya Ini sama percise Cuman bedanya ini Apa Gak ada bedanya guys Ini bisa mode 1 Bisa mode 2 ya Tadi di bacaannya Dia menggunakan mode 2 Dia harus pakai baterai 4 biji AA ya AA Ya bener pake baju Eh pake baju Pake baterai AA Kok jadi pake baju Oke lalu Nah ini nih guys Baterainya 3 biji nih guys Baterainya 3 biji Untuk ukuran baterainya Kita cek dulu Dia menggunakan baterai 2S 2S 350 mAh Wow Ini lipo ya Lipo 2S 350 mAh Di sampingnya sini Ada buat Ngecas USB nya ya Nanti pasti disediain kabelnya sih Oke mantep jiwa Momen Lalu tek tek bengeknya Yes Nambah lagi koleksi OB yang kecil Koleksi Baut kunci L Lalu ada Sperpat Baling-baling Belakang ya Ini baling-baling belakang Sedikit informasi Ini motornya masih beraset ya guys ya Motornya belum beraset Nanti saya kasih tau perbedaannya Ini dapet Baling-baling utama Cadangannya 2 biji guys Ini cuman dapet 2 biji Ini agak-agak sedikit Ngedempet gitu ya Ini cuman yang jelas Ini dapet baling-baling Cadangan utama Rotor utama 2 biji USB Biasa ke micro USB Dan terakhir Kita mendapatkan Wow Helikopternya Tadis guys Ini liatin ya Kita liatin ya Untuk helikopternya Ini secara Details Ini banyak banget Detailsnya guys Kita bisa ngelihat ya Di bagian depan sini Ini kayak Tampak kaca Warna hitam Memakai Kaca film warna hitam Seakan-akan Kayak gitu ya Wow Ini beneran Detailsnya ya Ada bacaannya BU105 Detailsnya bagus banget Ini ada kayak semacam Engine-engine-nya gini guys Engine-engine-nya ini Kayak ada kisi-kisi Buat engine Bahkan ada Semacam kenal potnya Gitu guys Tuh Ini beda warna loh Wah Gila-gila Ini detailsnya keren banget Untuk helikopter sekecil ini ya Tuh Di bagian belakangnya juga Ini gak polos guys Ini di bagian belakangnya Kayak ada semacam Kayak buat Ngebuka gitu ya Lalu disini ada bacaannya EGIN S120 High speed helikopter Untuk landing padnya sendiri Ini landing padnya rapi ya Dipake 4 baut Gini Dipakein 4 baut Ini kayak ada semacam Lampu warna putih Kemungkinan ini Warna putih Nah ini nih Ini adalah optical flow positionnya Disini Nanti buat mempertahankan posisi Ini jadi kayak Kayak-kayak drone aja Ini kayak layaknya drone-nya Bahkan di bagian belakangnya guys Ini sekarang Bener-bener menyatu dengan body Jadi detailsnya itu Bukan details Kalau kayak kebanyakan Mainan kayak gini ya Maksudnya yang ini aja Yang kemarin yang di review ya Ini kan kayak rangka-rangka gitu ya Nah yang ini istimewa guys Nih Saudaranya aja guys Masih berkesan kayak rangka-rangka ya Kalau di dunia nyata kan Helikopter biasanya gak kayak gini ya guys ya Tapi lebih mirip ke si S120 Ini beneran Rangka-rangkanya gila Ini bener keren ya Meskipun ini semacam variasi Cuman ini kalau buat pajangan Kalau buat ditaruh di meja Ini beneran Ini Keren gitu Buat pajangan Keren tapi beneran Bisa terbang Untuk motor belakang Ini masih brusted Motor belakangnya brusted Dia kemungkinan Menggunakan motor 716 atau 720 Menurut ukurannya ya Ini Nanti disini dia muter Buat mempertahankan posisi Biar gak putar-putar gitu ya Kamu cari tau sendirilah Cara kerja helikopter kayak gimana Cuman yang jelas Secara details Ini asli Detailsnya keren banget Nah saking detailsnya Dan bodinya tertutup Saya jadi gak tau nih guys Cara kerja dalamnya Kayak gimana Cuman yang jelas Kalau untuk motor 2S Biasanya dia motornya Udah yang gede Pake motor jenis N50 Gambarnya nanti Saya liatin nih N50 tuh disini Nah ini Untuk rotor baling-balingnya Asli keren banget ya guys Ya 4 ya Wih saya jadi penasaran Bener-bener ya Kalau muter ini 4 Kayaknya bakalan keren banget Gitu ya Untuk baling-balingnya sendiri Saya bisa ngerasain Dia agak berat guys Kalau yang di versi yang lain Kan baling-balingnya itu Kayak semacam Kalau 2 gini kan Ringan ya Kalau ini karena 4 Dia kayak agak berat ya Makanya dia mungkin Pake 2S ya Biar dia lebih ngangkat Oke Keren sih Overall secara Build Secara cetakan plastik Ini kualitasnya bagus Bisa buat pajangan Dan Ah gila Keren banget ini Tinggal terbangnya doang Kerennya tongkanya ya Bentar saya siapin dulu ya Nanti kita tes di outdoor aja Kalau di indoor ini Pasti bakalan nabrak-nabrak Karena dia kayaknya kenceng juga sih Lumayan ya Oke Good lanjut Oke guys Sebelum kita coba terbangin di outdoor Saya mau kasih tau dulu Fungsi dan fitur Sekaligus Latihan terbang di indoor Yang pertama adalah Untuk remote-nya Di sini ada Speed 1, speed 2, speed 3 Dia ada ketiga kecepatan Di sini ada tombol buat Take off dan landing Dipencet take off Dipencet lagi landing Di sini ada buat tombol trim Di sini buat tombol trim Di sini buat tombol trim Lalu di sini tombolnya Nggak berfungsi Di bagian belakang Ini nggak ada tombol apa-apa Dan udah dibaterain juga Tentunya ya Pake 4 biji baterai AA Untuk baterainya Dari pabrikannya Ternyata dia sudah Lumayan terisi Ada lampu lednya Di sini Bener-bener informatif banget Tiga led Tiga led nyala Satu led mati Artinya ini mungkin Sekitar 50% ya Baterainya ya Kita anggap aja Ini 50% Sampai 75% Tinggal dimasukin Keselongsong bawah Di sini Dicetrekin Ditahan tombol power Nanti ada lampunya nyala Disimpan di tempat datar Remote-nya dinyalain Dikokang atas bawah Lalu dikalibrasi Ini arahnya begini Otomatis Ini si helikopternya Siap terbang Untuk fungsi dan fiturnya guys Ketika nanti ini sudah terbang Kalau kamu pencet atas Dia untuk menaikkan ketinggian Pencet bawah Untuk menurunkan ketinggian Ini dibelokin kiri Dia buat ganti arah ke kiri gini Dibelokin ke kanan gini Ini yaw ke kanan Istilahnya ini kiri kanan Untuk yang tuas di kanan sini Ini buat pergerakan helikopternya Secara manuper kanan Kiri Depan Belakang Sisanya ini buat ganti speed Nggak ada jungkir balik Ini buat ngetrim Buat nyetabilin posisi geroskopnya Tadi ada sedikit hal lucu guys Ini kan dia baling-balingnya Lumayan cukup Presisi juga ya Jadi kalau saya putar ke kanan gini Seakan-akan dia ngebantu Si rotornya Muter ya Kalau saya mencet kiri tuh Kocak aja gitu Oke yuk kita langsung coba terbang Untuk pertama kalinya Di indoor Saya pengen tau Kesan-pesannya Kayak gimana Yuk coba kita Cek Oke guys Dia akhirnya terbang bagus Saya trim ke kanan 2 kali Trim ke belakang Satu kali ya Wuhh Seimbang guys Check it out Suaranya dengerin Suaranya kayak helikopter Beneran ya Wow Tadi waktu terbang Saya agak-agak kaget Dia agak ngegeol sedikit Cuman udah ketika begini Beneran Asli keren banget Lampu belakangnya keren juga Ini beneran kayak helikopter Kayak helikopter Militer lagi terbang ya Wih dih Keren ya Yuk kita coba Stick tuas remote nya Seberapa enakun Dimaen di indoor Yuk kita langsung Cobain guys Belok kiri Wih belok kiri Kok Agak Jadi mundur ya Kalo untuk helikopter Dia Sebenernya Helikopter mainan itu Gak lebih presisi Gerakannya dari drone guys Karena dia cuman Menggunakan satu baling-baling Dan dia miring ya guys ya Miring bukannya rusak guys Karena emang Secara hukum fisika Gaya giroskopik itu Gak mungkin lurus guys Ini buat nyeimbangin Dia pasti miring Kecuali baling-balingnya Ada dua ya Kalo baling-baling di kiri Dengan di kanan Dia kan saling nge-counter Gitu Makanya dia Terbangnya bisa lurus Kayak drone gitu guys Kalo ini Tanpa baling-baling belakang juga Pasti dia Helikopternya muter guys Tornado guys Karena emang Prinsip satu baling-baling itu Seperti ini ya Ini kayak helikopter beneran guys Tuh Asli keren banget ini Seimbang dari tadi Gak diapapain Gila bener Yuk kita coba lagi sedikit Speed 1 aja guys Maju Wih Tuasnya enakin guys Tuasnya presisinya enakin nih Mundur Oke keren sih Wah Asli keren Coba kita gas sedikit ke atas Oh banyak gerakan tambahan ya guys ya Kalo untuk helikopter Dia banyak gerakan tambahan Karena Belum pernah saya nemu helikopter Yang ketika saya Suruh bergerak Dia gak ada gerakan tambahannya Kecuali drone Kalo drone Kalo drone Meskipun kecil Cuma segede gini Tingkat presisiannya tinggi Tapi kalo helikopter Terbang indoor Dia banyak gerakan tambahan Yang gak dikontrol Sama remote Tiba-tiba dia gerak Misalnya saya contoh Kasih contoh ya Tuh Dia Gini-gini ya Belok kiri aja Belok kiri aja Ada gerakan tambahan mundurnya ya Karena yang saya bilang tadi Sistem giroskopik Hukum fisika Emang gitu guys Kecuali helikopternya Helikopter beneran kali ya Karena kan tingkat Kepresisiannya tinggi banget Overall sih Keren sih ini guys Overall ini keren banget Dia Bentuknya keren Bisa jadi pajangan Dan terbang beneran juga ya Suaranya juga keren Wih gila Gak tau nih Kalo di kamera GoPro Suaranya Kedengerannya gimana Cuman ini asli Bagus banget Apakah bisa ke dapur Gak bisa lah Gak presisi ini Gerakannya Bukan remote yang Gak presisi guys Tapi Tuh Kayak ada Oh Karena kan Di bawahnya kan Ada ini guys Ada Optical flow Yang menyesuaikan dia Dan Helikopter Cara kerjanya Emang begitu ya Operasi keren sih ini Seimbangnya Dapet banget Nah dia turun Terus dia naik lagi Ini ada sensor Disebutnya sensor Barometer Dia bisa tau Ketinggiannya Seperti itu Intinya ini Intinya ini Halikopter Cara memainkannya Sama kayak Seperti memainkan Drone pada Kebanyakan umumnya Mulai dari Drone mainan Sampai drone Arial Sampai drone Rest Ini hampir-hampir Sama Tuas kontrolnya Bedanya ini Eh Dia ke atas Sendiri loh guys Guys Dia ke atas Sendiri guys Saya kaget Saya kaget guys Kayak semacam Ganti ke Barometer sensornya Kayak semacam Aneh gitu ya Tadi dia langsung Ke atas sendiri Tahan saya Tahan bawah Dia gak bisa loh Wow Baterainya ini Asli awet banget guys Ngeri gue Tadi langsung Mau fly away ya Entahlah kenapa Mungkin karena Saya terlalu banyak Cerita juga kali ya Saya omongin ke dia Keren ini Kita coba di outdoor aja Udah Kita tinggiin dulu Kita tinggiin dulu Saya pengen lihat Landingnya Kasar apa lembut ya Kayak segini ya Oke segini Saya pencet tombol landing Landing Oke dia Kecepatannya Ascendingnya segitu Dan Ke kanan kan Oke jadi ketika Dia menyentuh tanah Itu karena si Baling-baling Bawahnya agak sedikit Mantul Jadi dia terselamatkan ya Operasi Operasi Keren sih Yuk kita coba di outdoor Ayo Ini gila baterainya Oke guys Helikopternya siap berangkat Baterainya udah di charge Baterainya sudah Diremotin Udah dibaterain Halah Jadi kita akan langsung Coba nih guys Hari ini adalah Di pagi hari Kita akan menerbangkan Di baterai pertama Untuk si Echin E120 ini Setelah saya baca-baca Di forum Dia ternyata bisa Menggunakan remote Radio Master yang Multi protokol ya Nanti kita akan Cobain Remote yang Enakkan Sama remote Bawaannya Oke Yang pertama kita Coba Coba Si remote Bawaannya dulu Ini ketika Dinyalain guys Di depannya ada Lampu warna putih Indikator Dan di belakangnya juga Ada lampu indikator Warna merah Wih ini asli Cakep banget ya Yuk kita langsung Coba Nyalain Atas Atas Bawah Oke Ini helikopternya Siap Berangkat Kita akan langsung Segera Take off Dan landing Di speed 1 dulu Oke Gimana caranya Pencet aja Si Ini nih Oke guys Saya gak apa-apain Ini Helikopternya Cukup stabil juga Dia ternyata Oke kita tambah Ketinggian ya Wow Altitude Hall nya Bekerja dengan Sangat baik Mempertahankan Posisi Tingginya Dan Optical Position Di bawahnya Bisa bener-bener Menjaga Helikopternya Stabil ya Oke Ini sekarang Udah mulai Enggak stabil Kita coba Terbang keluar guys Kita coba Terbang keluar Kondisi di pagi hari ini Sangat Lumayan Dingin guys Saya betulin Posisi kamera dulu Gimana menurut kalian Ini saya Cuman tekan depan loh Ini saya Cuman tekan depan Oke guys Ternyata harus tetap Dikombinasikan Tuas kanan Dan tuas kiri Biar optimal ya Mainnya Uh keren ini Untuk remote bawaan Enak juga Sticknya dia Presisinya juga Enak Asli ini bagus guys Speed 1 Dia bagus juga Uh kaya helikopter Beneran ya Gila kaya helikopter Beneran tau Uh kaya helikopter Gila terbangnya Cakep banget Ini Stabil Mantep ini Dikirain di outdoor Bakalan fail Ternyata di outdoor Bagus juga Keren Enak Enak ini asli Terbangnya guys Lembut banget Ini sticknya juga Enak Ayo Untuk helikopter Ginian sih Asli Jujur guys Hitungannya Hitungannya Udah Bener-bener Stabil Kayak Main Run Gitu guys Kita coba Menjelajah Disini ya Bagus ini bener Belokan Kiri-kanannya Smooth Lembut Altitude Hall Good Asli ini keren guys Kita coba Speed 2 Wih dih Speed 2 putarannya Beda banget Dengan Speed 1 Kalau Speed 2 Agak-agak kasar Belokannya Oh Tadi saya belum terbiasa Karena settingan Speed 1 Sama Speed 2 Putaran motor Putaran helikopternya Berbeda Putaran jauh Kayak gininya guys Speed 2 Lebih kenceng ya Daripada Speed 1 Kalau untuk Speed 3 Gimana Oke Kalau untuk Speed 3 Kayak putarannya Lebih kenceng lagi Dan dia beneran Responnya sekarang Jadi lebih respon Kayak main drone sih Ini tuh Dia berasa Kayak main drone Cuman dia Satu baling ban Oke keren Bagus ini guys Asli helikopternya Keren guys Untuk Speed Menurut saya Dia agak terkesan Sedikit slow guys Tuh Ini Speed mentoknya Segini Ini Speed maksimal Di Speed 3 Segini Cuman untuk Gerakan helikopternya Beneran udah Bener-bener Kayak main drone Ini Gak terlalu Nyuruyuk guys Biasanya Kalau helikopter Yang icin sebelumnya Dia Nyuruyuk Nyuruyuk itu Begitu dipencet depan Didiemin Kayak seakan-akan Licin Jalan terus gitu guys Kalau yang ini Enggak Yang ini Lumayan cukup Ada remnya juga Ini Speed 1 Segini Speed 3 Segini Oke agak-agak beda Sedikit doang Speednya Tapi overall Keren sih Kita gantiin yuk Kita ganti remote yuk Yuk kita ganti remote yuk Saya balikin ya Tuh Kalau dibalikin Dia ada fitur Sepetinya Aman Bentar Saya ganti remote dulu Sekalian persiapan Ganti baterai dulu Oke guys Di penerbangan kedua Kita akan menggunakan Radio Master Yang multi protokol Untuk protokolnya sendiri Ini menggunakan Icin E129 Buat kamu yang penasaran Bagaimana cara bindingnya Silahkan cek Di video yang Thumbnailnya ini guys Ya Oke Silahkan cek di sini Untuk helikopternya sendiri Ini udah diganti Baterainya Pake baterai yang baru Ini dia penuh lagi ya Nah untuk baterai yang barusan Diterbangin sekitar 6 menitan Kalau saya cek periksa lednya Dia ternyata Sisa tinggal 2 led ya Jadi ini kemungkinan Bisa terbang sekitar 10 menitan Lebih Atau sesuai klaimnya Mungkin 15 menit Kalau bener-bener Baterainya sampai habis ya Oke kita langsung coba Nyalain aja Si remote multi protokolnya Tunggu bentar Dia masih loading Oke Trotalnya di tengah ya guys ya Ini kalau untuk yang Radio Master 16 S yang gimbal AG01 Udah bisa langsung Dinding dan Trotel disininya Udah ke tengah ya Ini artinya Udah siap Tempur Nah serunya itu Kalau untuk si multi Modul Dia ada Emergensi stop Jadi kalau misalnya Detik-detik mau crash Misalnya helikopter kan Kadang Muterin Ngeslowing Baling-balingnya Lambat ya Tahan bawah beberapa detik Ah kebulu hancur dulu Nah sebelum hancur Ini ditekan guys Diginin Cek Itu bisa langsung Mati Si helikopternya Nanti kita contohin semua Ini ada buat rimnya juga Yuk kita langsung Coba terbangin Mudah-mudahan Ini bagus dan keren Yuk kita coba Keliling lagi Pakai multi protokol Modul ya Keren ini guys Bacak Disini buat Arming Tuh Guys Check it out guys Ini sama Langsung berfungsi Dengan bagus Karena apa? Karena di bawahnya itu Kan ada optical Upload position ya Coba kita Wih asik Tuas yang ini mah Emang lebih lembut guys Dibandingin yang Tuas bawaan ya Uh gila Belokannya bisa semut banget Gini Edan Enak banget ya Nah yang saya bilang guys Fitur emergency stop itu Berguna ketika Saya kasih contoh ya Saya kasih contoh ya Misalnya Mendarat kasar Gini nih Nanti ini di cetrekin Nama saya Saya cetrekin gini Langsung Nah Otomatis Dia kayak Engine off gitu ya Ih keren banget Ini asli Yuk kita langsung coba Terbang lagi guys Oke Asli ini seimbang guys Helikopternya guys Disini ada tombol trim ya Ini udah disetting Dari protokolnya Yang ini trim maju mundur Kalau yang ini trim kiri kanan Kalau kita kekiriin Tuh dia kekiri ya Cuman dia ada Udah ada Udah ada Optical flow positionnya Otomatis Dia harusnya Lebih bagus Untuk speed Dia gak ada speed 1 Sampai speed 3 Ini langsung speed 100% Semakin ini Tuasnya dipolin Semakin semakin kenceng ya Yuk Kita langsung coba Ih terbangnya lebih kenceng ya Ih lebih lembut Enak kan tau Kayak main drone ini Agak sedikit nangis dia Tenang ada Tinggal pencet switch Otomatis nanti akan langsung Op dia Tenang tenang Minimalisir damage ya Saya paling suka Kalau ada mainan yang Ada engine stopnya gitu guys Karena kalau prakteknya Kalau ketika crash Dia kadang Kocok 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 Gitu kan Uh gila ini mah bener guys Mirip helikopter beneran Dari bisiknya aja Saya ngeliatnya seneng banget ya Rumah dijual Dodi Tiara Beli guys Jadi tetangga Siget Einstein loh nanti Oke Kita akan memantau Oh gak ada kameranya sih disini ya Uh bagus ini guys Asli ini kayak helikopter mini banget ya Kayak helikopter Beneran gitu Tapi yang versi skala kecilnya Dan ini skalanya enak Ih gila keren banget ini asli Asli ini gila Keren banget Uh saya kalau pakai remote ini Lumayan cukup pede juga guys Udah mah helikopternya stabil Belum pernah crash sama sekali Semenjak diterbangin Remote nya bagus juga Presisi Beuh gak ada obat guys Sedikit informasi guys Biasanya kalau saya main Mau drone atau mau helikopter Kita trimming ke depan dikit ya guys ya Coba kita trimming ke depan sedikit Gak turunin dikit Saya trimming ke depan sedikit Ya Biar helikopternya Maju Oh dia agak sedikit error nih Agak kiri dikit Agak kanan Ya Udah di trimming sedikit Oh dia masih agak sedikit ngejerit gitu Bentar trimmingnya saya nolin dulu Saya mau coba trimmingnya Main di lapangan ya Bentar bentar masih kagok guys Ini beneran kalau saya Baru pertama nih Pake multi protokolnya Banyak rumah dijual disini guys Tuh Tiara House Dodi Tapi ini depan lapangan sih Asli ini enak gerakannya Kucing kabur tuh Dikirain ada apaan ya Soalnya kucing-kucing disini Kadang diisengin sama saya guys Pake drone Jadi kalau begitu denger bunyi baling-baling Dia langsung takut Oke Selamat datang di lapangan Saya pengen coba trim Kalau saya trim ke kiri Oh Dronenya pengen ke kiri gitu Kalau saya trim ke kanan Oh Dronenya pengen ke kanan belakang ya Berarti kalau saya trim depan Oh ini trim Ini maju Ini trim maju Oh dia gak mau guys Untuk helikopter ini Tidak bisa dimainkan Menggunakan trim Dia harus Menggunakan komen Dari remote ya Meskipun saya trim nih Kedepan pull Karena dia ada Optical flow positionnya Dia akan selalu Mempertahankan Posisi dianya disitu ya Tuh Ini saya trim Depannya pull guys Lalu kalau saya trimnya Dinormalin lagi Otomatis Dia akan Terbang normal Dan menyesuaikan Ini ada sedikit sampah guys Disini Ntar Ngeganggu pemandangan Anak-anak Buang sampah sembarangan Oke Yuk kita langsung Coba Kalau saya pencet depan Dia baru mau guys Agak ngejerit sedikit Kayak keren ya Tuh enak kan Kayak main drone dia Oke Istilah kata guys Kalau misalnya Mau ngecras nih Oh mau ngecras 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 Tuh Enaknya gini guys Kalau pakai remote Multi protokol Asli ini Saya bener-bener Fitur keselamatannya Terjamin ini Ini helikopter Bakalan awet guys Menurut saya ini Helikopter bakalan awet banget Karena saya Posisi tangan disini ya Hehehe Jadi intinya Kalau misalnya Menggunakan remote Multi Menggunakan remote Multi protokol Itu Bagusnya adalah Dia Ada fitur Emergency stopnya Selain dari itu Beda presisinya doang Kayak ada kucing guys Berhubung kucingnya Kayaknya kepo Dan dia ada kalungnya Berarti ada yang punya Yuk kita deketin Kita cek Reaksinya apa Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud oke jangan di jangan di jangan di cakar pusat gua aja nggak ngepek oke oke coba nih coba nih pukul pus-pukul pus jangan nanti tangannya sakit oke guys eh ngikutin ya udahlah efek dari anginnya guys dari sini nih gila masih keren banget ya kayak 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 helikopter di ini guys kayak helikopter beneran ya dia ya hmm ini mau pada nyelamatin orang mau pada ngangkut orang nih rescue 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 untuk terbang rendah dia kayaknya optical posisinya jadi ngegeleong ngegeleong gitu ya guys ya mungkin dia pengen coba nyesuain cuman karena terlalu rendah dan dia di bawahnya kayak air-air gitu jadi gagal leongan menit saya diem dulu guys dikit guys masih pengen coba ulik-ulik cara main helikopter yang baik dan benar gimana ternyata sama aja kayak drone ya beda bentuknya doang kalau helikopter asli nggak ngebosankan dia lihat dari bentuknya aja kita bener-bener kontrolnya itu bener-bener kayak berasa beneran gitu kalau drone kan empat sisinya sama kalau helikopter kan empat sisinya beda jadi tahu depan belakang kiri kanannya jadi bener-bener waktu maju itu kayak berkesan kita operatornya gitu guys wah kemana ini dia guys waduh play away nanti gerak wah lumayan cukup tinggi ya ini ada 10 meteran guys lumayan cukup tinggi kalau untuk remote bawaan diginiin saya nggak berani jujur tapi karena dia pakai romut hobi saya berani karena sinyalnya pasti strong sih bukan berarti remote bawaan jelek guys belum dites aja gitu dan kondisinya ini minim angin guys ya wuhh tinggi asli guys keren guys saya turuninnya pelan-pelan bener ini asli nih bagus guys asli gila yuk kita cek sekarang eh eh sorry bus helikopternya helikopternya ke situ sendiri jadi osculation hahaha sipunya kaget saya pengen lihat baterainya oh baterainya tinggal satu ya baterainya tinggal satu kedip-kedip ini thank you udah lihat video sikit and friend kalau kamu suka di like jangan lupa di subscribe intinya helikopter ini secara bentuk sama scale dia beneran eh bagus banget untuk terbang dia lembut apalagi menggunakan multiple protocol yang kayak gini ini keren sih mainan keren asli ini mainan keren guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!